Bukan isok lo bang lo Api kesokan dilawan Bukan isah apa Terus suruh biarin aja Kalau kamu berani sama saya Santet saya Jangan kami percaya Keisok ekwis disumpah Ekwis disumpah Kamu pikir saya takut Suara yang dirimu santet yang paling kuat Saya tahu siapa yang kamu lakukan Saya tahu apa yang kamu lakukan Jangan geling kamu santet Kalau kamu berani Penyantet yang penting Jangan yang tak penting Apa sih bayar Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa apa sayang ya? kakak kakak sepupu sepupu siap oke, mau gak? selamat di dalam di kusing tirasnya pas hei melayu hei melayu lagi nih pas pas udah sesak bola api itu sering bola api itu sering jangan pulang dulu ya ada entapan dari luar ini ini namanya prinsid dapur itu prinsid dapur itu prinsid dapur itu prinsid dapur prinsid dapur prinsid dapur ini ini secara khusus nanti biar saya kesana gak bisa abang agak api gak bisa dilawan ini bisa apa dia 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 selamat menikmati 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 Yang kedua, sandat yang sudah mulai naik tingkat kecamatan itu bisa jarak jauh. Kadang yang dipakai foto, terus kadang ada yang digunakan itu bekas baju dan lain sebagainya. Dari Facebook, di screenshot, terus digunakan untuk sandat itu bisa. Tapi yang paling bahaya ini yang menggunakan kekuatan angin, yang biasanya terbang merah itu paling bahaya. Karena semacam itu, sandatnya itu, dukunya itu semakin kuat. Maksiatnya ya semakin kuat ilmu sandat yang digunakan. Kejadiannya biasanya meninggalnya juga mendadak. Itu beruntun di keluarga. Ini keluarga Panjadingan rumahnya di mana? Mojo Akung. Mojo Akung. Bahasanya Cileman. Mojo Akung itu di arah mana sih? 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 Hai sekarang merah garam hijau Hai sama daun bidara bawah ke sini dan jangan kaget kalau jaringan nyiramkan di rumah tiba-tiba kayak ada yang meledak itu saya takut Hai sangat putus kalau ini begini pun pedas masuk perut ini bagus satu jaringan siram kedek rumah itu meledaknya juga ini kalau mamanya kita kesana terus kita siram meledak itu nanti pasti dikira orang trik dikira orang tipuah karena orang nggak tahu keadaannya keadaan yang dek sana seperti ini yang disiramkan itu tanah kuburan terus kita ambilkan air dari air masjid yang sudah kita asma nanti disiram bisa nanti ada yang meledak nah ketika ada yang meledak nanti dikira yuk trik dikira ya tipuan itu karena orang nggak tahu keadaannya dikira sama dengan yang dia berkuat ini saya nggak tahu rumahnya beliau siramkan sendiri di rumah punya meledak gitu loh tapi ya wes lah orang nggak tahu tidak apa-apa lah dimaafkan aja dimaafkan saja terus saya minta juga anak-anakku kalau ada yang bilang nggak bagus jilai-jilai yang pada bukan nggak usah dijawab udah biarkan aja nggak perlu ditanggepi Oh mereka nggak tahu keadaannya kok nggak tahu keadaannya gimana tapi kita yang tahu keadaannya orang itu benar-benar sakit dan sakitnya memang ya karena sihir ya kita harus semaksimal mungkin membantu kalau kayak beliau ini nggak punya uang nggak apa-apa kita rukiah gratis udah sini nggak ada makan ikut makan di sana nggak apa-apa keren-keren santri yang penting jangan sampai celaka gitu loh itu aja yang penting selamat dulu gitu karena kayak gini nih ini ada penyambung ini kalau saya itu kan ya karena satu keluarga besar itu masalahnya Hai kakak itu sudah gila-kakak sudah gila sudah 35 tahun tadi gue tadi kan banyak bilang nanti kalau ke sini kan saya nggak punya uang gimana ya tadi kalau nanti saya sudah bilang disini disini itu itu yang mau ya silahkan yang nggak mau ya nggak apa-apa kalau nggak punya biaya ya nggak apa-apa kita tangani itu kalau nggak punya bayi kita tangani kalau mau bersedakwa ya mau dong kalau nggak ada biaya nggak apa-apa tetap kita tangani hanya saya bilang jaringan disini 41 hari pergi yang mau makan barang sama santri sama masuknya ya tinggal bilang aja sama Pak lo gratis yang penting dibantu dulu Hai karena nanti apa namanya banyak gangguannya loh kasihan ya kita semaksimal mungkinlah membantu dia beli ini supaya jangan sampai celaka jangan sampai celaka orang lainnya nggak tahu ya biarkan saja mereka nggak tahu tapi panjang dengan yang mengalami sendiri ya harus berusaha enggak boleh kita itu menyerah enggak boleh menyerah hasrah itu dalam hati harus berusaha sekuat tenaga sekuat tenaga untuk meminta pelindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang seperti ini pasti nanti yang pertama muncul itu kambang marah Hai setelah kambang marah pertama terus akhirnya jadi kambang bingung atau was-was terus akhirnya kambang sedih terus nanti setelah kambang sedih jadinya koyal setelah koyal halusinasi nanti bisa majenun kalau nggak gila ya majenun itu loh kalau nggak mati ya majenun itu aja ini ya tapi insyaallah jeningan yang penting mendikat diri kepada Allah sabar terus yang kedua sholat itu sabar selalu sholat dan saya harapkan siapapun yang datang ke sini yang penting yang nggak pernah berpikir terus akhirnya senang berpikir gitu aja supaya apa sebagian banyak nggak bisa masuk nanti kalau bisa panggilannya dirubah ya depannya kasih Siti bagusnya si bener-bener beli ini mutmainah tahu artinya kalau di KTP biarkan panggilannya aja tepatnya rumahnya itu di Mojagung di Mojagung yang mana Ibu berpatah sangat terlalu lebih bagus ya RT RWnya seperti ini bersihnya minimal sebenarnya kalau gangguan khusus seperti ini 41 hari yang bisa ikut turun-sini hari Hai sebetulnya masyarakat dia Punggu ini H a 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 itu sepeda nih kesurupan pasal ditubruk ah tapi insyaallah yang penting dibantu pasal sama Allah jangan terlalu bingung jangan kampang marah terus jangan kampang sedih itu aja insyaallah karena kita semuanya ini semuanya sama jaringan kalimbulan iku sami-sami hamba sementing kasih beliau kartu merah ya tapi kalau nanti datang beliau khusus ya tidak harus pakai biaya ya sehat atau ya kemudian jaringan diparagi kesehatan selamatkan kalimbulan selamat dunia selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sulastri dari Mojoagung, Jombang saya pergi ke Pak Depokan Gusam Sudin berobat dan diberi amalan garam bidara dan disuruh ambil air tujuh masjid setelah itu saya laksanakan amalannya semua dan air yang saya gunakan itu sebagian dibuat untuk disemprotkan ke rumah ke lingkungan rumah dan timbullah ledakan ledakan setelah rumah itu pada hari siang atau malam malam laknya nyerabar itu siang atau malam 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 kan dirumah kan waktu jam 5 setengah 6 terus malam di rumah sadara disemprot semprot semprot terima kasih tolong terima kasih tolong terima kasih terima kasih muchas